Pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Ditpol Airut Polda Kalbar berhasil mengamankan seribu batang kayu ilegal berbagai jenis saat ditarik salah satu kapal motor di kawasan perairan Sungai Asam, Desa Sukalanting, Kecamatan Sungai Raya, Kuburaya. Dari pengakuan tersangka kayu ilegal tersebut didapat dari hutan. Inilah barang bukti satu unit mesin kapal dan seribu batang kayu tanpa dokumen resmi atau ilegal yang diamankan Subdit Penegakan Hukum Ditpol Airut Polda Kalimantan Barat Senin Siang. Penangkapan bermula ketika petugas yang mendapati laporan mendatangi lokasi penarikan rakit kayu ilegal dengan kapal di kawasan perairan Sungai Asam, Desa Sukalanting, Kabupaten Kuburaya. Petugas langsung menghentikan dan menangkap pemilik seribu batang kayu ilegal berinisial MW. Setelah dilakukan introgasi, tersangka berserta barang bukti langsung dibawa ke Mako Pol Airut Polda Kalimantan Barat. Kepala Subdit Gakum Ditpol Airut Polda Kalimantan Barat, Kompol Muhammad Husni Ramli mengatakan, pelaku berkilah kayu didapat dari kayu hanyut di hutan untuk kembali dijual ke Kabupaten Kuburaya. Dimana Subdit Gakum mengamankan kayu, kurang lebih seribu batang kayu campuran yang dibawa oleh tersangka MW. Dimana kayu ini yang diambil dari hutan desa Petuah, Kecamatan Terentang yang rencananya akan dipasarkan di daerah Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya. Dimana kayu ini dimuat menggunakan, ditarik menggunakan kapal kecil, dan kayu ini sudah dirakit oleh pelaku. dalam perjalanan menuju Sungai Raya diamankan oleh petugas berdasarkan informasi dari masyarakat. Ini tidak memiliki dokumen, Pak? Sama sekali untuk kegiatan ini tanpa dilengkapi dokumen, barang bukti yang kita amankan, kayu, kurang lebih seribu batang, berbagai jenis, yaitu kayu campuran, yang kedua speedboat, dan mesinnya. Untuk barang bukti nanti berada di samping kami, untuk tersangka sendiri, ada di belakang, yaitu saudara MW, alamat desa Bakulayang, desa betua Kecamatan Terentang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam dengan undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Dari Pontianak, KU Junior Ainyus melaporkan. Dari Pontianak, KU Junior Ainyus melaporkan. Terima kasih.